Bismillahirrahmanirrahim Tapi takut untuk berbicara Kepada wanita tersebut Jadi intinya bagaimana caranya Supaya berani mengungkapkan Saya siap menikah Teman-teman sekalian Kalau anda untuk mengungkapkan Saya belum berani Maka bagaimana anda bisa mengubah Terima kasih dalam kebaikan Maka lihat serbukannya Quran Surah ke 49 ayat 13 Quran surah ke 49 ayat 13 Setelah itu Masuk ke proses lamaran Quran surah ke 4 ayat ke 4 Setelah itu masuk proses pernikahan Quran surah ke 30 ayat 21 Paling di sebelah bawah Mari kita lihat Kaedah Quran Ini jawaban terakhir Barangkali dari tulisan yang disampaikan Mohon maaf kalau belum bisa Membahas keseluruhannya Karena keterbatasan waktu itu Ya enyuhun nas Hei manusia Inna khalaqnakum Minta karir mu'umta Kami telah ciptakan kalian Laki dan perempuan Jelas ya? Diperhatikan ketika Allah menyebutkan Berpasangan Jodoh kita Itu disebutkan Laki-laki dan perempuan Jadi bukan Laki-laki Laki-laki Perempuan-perempuan Itu keliling Ya Allah tidak menciptakan Siti Hawa Ya Siti dan Hawa Maksudnya Tidak Ya Allah ciptakan Hawa dan Adam Jadi berbeda Laki-laki dengan Perempuan Dan dari situ kita lahir Dari situ kita lahir Dan itu Semua hukum yang berlaku Untuk seluruh makhluk Jadi binatang pun begitu Segala hal kami ceritakan Berpasangan Supaya kita bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang tidak berpasangan Kurang surah ke 51 ayat 59 Jadi semua makhluk berpasangan Hanya Allah yang tidak berpasangan Bahkan yang tidak berjawab pun Silahkan cek Ada langit Ada bumi Ada siang Ada malam Ada hitam Ada putih Gitu kan? Semua berpasangan Bahkan hewan pun Silahkan cek Anda pernah temukan sampai sekarang Ada kambing yang umur Gak ada Sapi yang lesbi Tidak akan ditemukan Ini kok bunga mawarnya Kayaknya homo Gak temuk-tuk Andai yang gak ada kerjaan di situ Tidak ada Putih ketemu benang sari Gak ada putih dengan putih Benang sari dengan benang sari Gak akan jadi Silahkan cek dia Jadi mohon maaf ya Hewan saja yang tidak punya akal Sadar siapa pasangannya Masa anda yang diberikan akal Dan belum sadar juga Apa yang salah di situ? Tid Sekarang laki-laki dengan perempuan Bagaimana cara kemudian bisa Mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu Lihat rumusnya Ikhtiar Wajanakum syu'ub Wawakadain Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat Syu'ub itu masyarakat yang terpisah Kalau sekarang RP, RW Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Kemudian, Negara Jadi silahkan ikhtiar Kalau belum ketemu Cek di sekitar RP Barangkali ada yang cocok Tidak ketemu Beda RW Ya beda ketemu lagi Berarti beda kelurahan Cek lagi terus Kecamatan Silahkan cek Mungkin yang di Jawa Jodohnya di Papua Yang di Papua Jodohnya di Sumatra Bisa terjadi Provinsi Masya Allah Kalau tidak ketemu juga di Indonesia Jodoh anda mungkin ada di Afrika Ada di Amak Ada di Amerika Bisa ketemu Dunia ini begitu luas Masa ada sekian perempuan Tidak ada yang cocok untuk anda Anda siapa? Atau sebaliknya Di antara sekian laki-laki Tidak ada yang salah untuk anda Anda pasti ada ketemu Insya Allah Kalau anda mau beri ikhtiar Kecuali kalau anda menambahkan Bidadari di akhirat Saya mau nanti Bidadari aja di akhirat Tidak ada masalah Jadi disilakan Tapi sepanjang di dunia Alhamdulillah Silahkan beri ikhtiar Bahkan Wakabain Wakabain Beda suku misalnya Tidak ada masalah disini Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh Bagaimana perempuan sekampung didikahi? Yang lain-lain Satuannya cukup Satu Menikah dengan perempuan sekampung Itu haram bukul Cukup satu Tidak bisa dua Tiga Empat Sekampung kebanyakan Lihat di kampung Ada yang cocok dengan anda Satu suku Satu RT Satu RW Dan sebagainya Jelas sampai sini Tolong yang diingat Jangan ini ya Pulang dari sini Anda tahu Tidak Biar perhatikan Litau Ini yang setiap Tau 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 Tuliskan sebentar Fokus ya Antum yang sudah exists Antum yang sudah menikah Cuma untuk Anaknya aja Yang belum menikah Silahkan Fokus Saya liat Antum pada Pegang catatan Lita Rafi Tetikan kalimatnya Ada Ta'ar Itu beda Kalau Arafa Itu kenal Tau Orangnya disebut arif Orang yang sudah kenal, sudah tahu Kalau ta'aruf Menggunakan ta'aruf Ta'anya menunjuk pada masa Pada makna usaha yang serius Usaha serius Alifnya menunjuk pada makna saling Jadi ada dua sisi disini Kalau anda ingin mencari pasangan Kata Allah, setelah menemukan tempat-tempat Tadi, ada dikira cocok Misalnya dengan baik, maka dalil Quran Bukan pacaran, bukan bertindak Misalnya yang maksiat dan sebagainya Maka usaha yang serius Untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya Dan kata alif ini disini Makna saling ini, tidak harus kemudian antar personalnya Bisa juga melalui orang-orang Yang kenal dekat dengannya Tanyakan pada dia, atau kalau sudah jelas Sampaikan maksudnya Dalam konteks pertanyaan tadi Mohon izin Kalimatnya diawali dengan saling mengenal dulu Jangan cepat-cepat menyampaikan maksud Jangan kelihatan sedikit begini Tiba-tiba langsung antum sampaikan Tidak, kenali dulu Siapa dia Dan pengenalannya keluarkan kriteria Sunnah Nabi SAW Jangan cuman beberapa cari fisikal Tidak Kata Nabi Perempuan dinikahi dengan empat motivasi Empat hal Pertama, lijamalihah Karena cantiknya Tapi bukan jamilah disini Tapi jamilah Kalau jamilah Itu cantik fisikal Tapi kalau jamilah itu sifat Sifat kecantikan yang dijadai Allah SWT Mohon izin ya Mohon maaf Kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi Cantik itu ternyata Bukan dalam keadaan fisik yang relatif Kan orang bilang cantik itu relatif kan Kalau jelek mutlak gitu kan Tapi dalam konteks ini Apa yang menjadikan cantik itu relatif Ternyata ada kaitan dengan akhlak Saya mau tanya sebentar Cantik mana Sayyidah Khadijah Dengan Zainab Istinan Anggap pernah lihat Cuma katakan Wallahu'alam Enggak usah mengharam Ingat saya katakan Pelajaran mengharam Cuma ada di bahasa Indonesia Disini gak usah dipakai Kalau gak pernah lihat Cuma katakan Wallahu'alam Zainab binti Jah Itu begitu cantik Luar biasa Orang melihat mata tidak berkedip Wajar tidak menoleh Saking cantik Jauh lah dibanding ibu yang ada sekarang Itu luar biasa Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab Fitnah muncul Wah itu Muhammad Cuma pengen menikah dengan dia saja Yang menggagalkan pernikahan Anak angkatnya Cuma ingin menikahinya Cuma karena syahwatnya saja Tapi dari beliau Tidak pernah punya keturunan Biasa Maaf Dan tidak disebut dalam mimpi Nabi Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah Cantik kemerah-merahan Tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah Ya Khadijah Khadijah Sayyidah Khadijah ketika Dikahi oleh Nabi Dalam keadaan beliau janda Tidak kan? Telah menikah dengan laki-laki lain Dan punya anak juga Dan Nabi sayang dengan beliau Cintanya luar biasa Masya Allah Apa yang menjadikan begitu Dicintai oleh Nabi? Jamalah Ada faktor keindahan Belekat pada dirinya Dilukiskan di Al-Bukhari Nomor hadis yang keempat Posisi paling kanan Sebelah bawah Lihat kalimatnya Saya lukiskan sebentar saja ya Ketika Nabi SAW Turun dari Gua Heram Jadi di Gua Heram Wahyu belum turun Setelah Al-Alaq turun Nabi biasa bertahan Kemudian Wahyu belum turun Nabi turun ke bawah Itu siang-siang Begitu turun siang-siang Tiba-tiba dengar suara Muhammad 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 Sementara Rasulullah Melihat ke kanan Tidak ada orang Kiri kosong Depan Tidak ada Ke belakang kosong Begitu ke atas Tiba-tiba ada makhluk Berjubah putih Seperti duduk di antara langit Nabi mengatakan Muhammad Muhammad Sedangkan Nabi belum pernah Melihat makhluk ini sebelumnya Karena Jidil ketika turun Menyamar jadi laki-laki yang memeluk Belum muncul seperti rupanya Gini aja lah ya Situasinya kita hampirkan sekarang Niantum pulang dari sini Siang-siang Gak usah malam Begitu keluar Wah ada Pak Wajib Di sini Pak Wajib Pak Wajib Insya Allah Di kanan Gak ada orang Kiri kosong Belakang Meleng Gak ada juga Begitu lihat ke atas Jubah putih Duduk begini Pak Wajib Apa reaksi Nabi disitu Pak Wajib Pak kakak Nabi Farwab Farwab Tumin Rwabab Rwabab Itu keadaan Khawatir takut Sampai bulu kuduknya naik Itu Nabi takut Khawatir Jadi takut itu biasa Pak Itu fitrah Yang paling aneh Manusia yang gak pernah takut Itu aneh Saya tidak punya rasa takut Kamu siapa Nabi aja takut Masa anda enggak Yang tidak tepat itu Yang orang yang larut Dalam ketakutan Terus Begitu Begitu Itu ada masalah itu Tapi yang paling menarik Begitu beliau Khawatir takut Luar biasa Sampai ke rumah Begitu diketup Pintu rumahnya Mengucapkan salam Dibuka oleh Sayyidah Khadijah Melihat wajah Sayyidah Khadijah Sepengah kegelisahan Cuman lihat Wajahnya Kemudian Digenggap tangannya Dia mengatakan Nabi mengatakan Zambiluli Zambiluli Tolong selimuti saya Selimuti saya Dibawa oleh Sayyidah Khadijah Kekamat Diselimuti oleh beliau Perhatikan Dikatakan kalimat Dan puncak kalimat ini Yang membuat jiwa Rasulullah S.A.W. Tenang seketika Engkau itu orang baik Engkau tidak punya musuh Engkau selalu menyambung Sifat terakhir Engkau suka bantu orang Yakinkan pada jiwamu Aku akan selalu bersamamu Dalam suka dan duka Itu seketika Hilang semua kegelisahannya Tenang beliau Tolonglah kemudian Malaikat menurutkan Surah Al-Mudadfir itu Ya Ayyifad Al-Mudadfir Qumfa'an Waram Berkata kami Itu kisahnya Tapi poinnya adalah Bagaimana seorang suami Dengan segala kegelisahannya Begitu melihat istri Tiba-tiba tenang Begitu mendengar Kalimat istri Nyaman jiwanya Padahal dibandingkan Dengan kecantikan orang lain Belum tentu sama Tapi indahnya luar biasa Sampai kemudian Ketika Syedah Aisyah mengatakan Ingin berusaha Menyaingi khadijah R.A.W. Bukan cemburu biasa Bukan ingin Seperti itu Ingin disebut dalam mimpi Nabi Ya kata beliau Apa sih keistimewaannya Masya Allah Kata Nabi Dia perempuan pertama Yang beriman Kepadaku Saat semua yang lain diingkat Dia perempuan yang menginfakan Semua harpanya Untuk suksesnya Dawa ini Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur Ya khadijah Ya khadijah Ya khadijah Masya Allah Itu luar biasa Itu luar biasa Jadi penghulu surga Itu Syedah Khadijah Maka kalau anda mencari Misalnya dengan konsep Taruh Cari silahkan Ada miniaturnya Di istri si Nabi Makanya Nabi diperkenankan Menikah dengan lebih Daripada empat perempuan Kalau anda belajar Lebih dalam lagi Ikuti kajiannya Tentang istri si Nabi Ternyata Karakteristik perempuan-perempuan Di muka bumi Itu nampak nanti Pada istri si Nabi S.A.W Jadi dari yang paling cemburuan Sampai yang paling perhitungan Ada pak Sebelum menikah dengan Nabi Tapi ketika menikah dengan Nabi Diarahkan kepada hal yang positif Cemburunya urusan ibadah Perhitungannya urusan ibadah Dulu urusan belanja Tapi ketika dididik oleh Nabi Tiba-tiba bagaimana Satu kurma jadi ibadah Bagaimana saya bisa menyaingi Sholat sunnah Teman saya yang satu itu Bagaimana supaya saya bisa Menyaingi ibadah dia Itu selalu begitu Nanti ibu pulang dari sini Coba cek Kira-kira ibu mirip siapa Buka fikir Jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu Anda perempuan Keluarkan sahabat-sahabat perempuan Istri-istri Nabi Pelajari di situ Alhamdulillah Kalau kira-kira Nanti bapak uji aja besok Kira-kira mirip siapa Kalau mirip Syedah Khadijah Begitu antum pulang Lihat wajah istri Setengah kegelisahan InsyaAllah Mendengar kata-kata istri Ketenangan muncul Khadijah Tapi begitu antum pulang Gak punya masalah Sebetulnya di kantor Lihat wajah istri Ada masalah misalnya Itu rekod itu Itu rekod Baik Itu cari Jadi faktornya bukan cuma cantik Hati-hati Ada orang yang cantiknya luar biasa Cantiknya 100% Cerewetnya 1000% misalnya Kan rekod juga Tidak mudah situasinya nanti Tidak mudah Kemudian yang kedua Lima liha Hartanya Ada sering orang mengatakan Karena harta bendanya Kayanya dan sebagainya Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang tidak elok Lebih baik mencari misalnya Ada kalimat yang tidak tepat Tidak perlu saya ungkapkan Perempuan yang sudah ditinggal suaminya Tapi kaya Dibandingkan dengan yang gadis Tapi biasa-biasa Itu tidak tepat kalimat ini Tidak tepat Memang ada orang motifnya begitu Tapi yang dimaksud dalam kalimat ini Bisa dipahami dengan makna lain Yang bisa memanage harta suaminya Begitu dapat suami penghasilan Dia bisa berbagi di rumah dengan baik Tempatkan di tempat yang bagus Cari yang begitu Bukan cuma Antum cari misalnya Mohon maaf ya Antum penghasilan 5 juta Cari perempuan yang zakat malnya saja Maaf zakat malnya saja 10 juta Tidak akan nyemuk Antum menghasilkan 5 juta Dia zakat malnya 10 juta Begitu keluar ke mal Kesini Antum repot nanti Ya tertekan terus Tertekan terus dan sebagainya Yang ketiga Cari dari siapa dia Dari kalangan terbaik Akan menurunkan kebaikan Cari misalnya bagaimana pendidikannya Bagaimana kedekatannya dengan Allah Bagaimana cara orang tuanya Kerabatnya dan sebagainya Dan yang terakhir Di dininya Ini yang paling penting Agamanya Agamanya Pilih yang paling utama agamanya Maka anda akan beruntung Termasuk ibu bu ya Bapak kalau kedatangan seorang waki ke rumah Dan agamanya luar biasa Dekat dengan Allah Itu anugerah yang dikirimkan ke rumah Ini teman-teman sekalian Untuk ta'aruf itu caranya Amati dulu Lihat kalau sudah cocok kelihatan Baru kemudian sampaikan Cara menyampaikannya Kalau tadi masih kurang ada keberanian Sampaikan dengan orang terdekatnya Sampaikan Nyatakan Supaya terhindar dari maksiat-maksiat Yang tidak diinginkan Dulu orang-orang Arab Sering membuat kalimat-kalimat yang indah Kadang-kadang mengambil syiir terbentuk Di makna yang lain Cuma ditarik ke dalam bahasa dia Ada syiirnya Abu Nuwas Misalnya kan Asalnya itu ta'ubatnya Abu Nuwas Di syiir yang ditulis di bawah bantalnya Sebelum meninggal dunia Saya memang bukan Sebagai seorang penghuni surga Firdaus Tidak layak saya membunuhnya Tapi saya pun tidak akan kuat Jika berada di neraka Maka terima ta'ubatku Saya ta'ubat Ampuni dosa-dosa saya Hanya engkau yang mengampuni Semua dosa-dosa saya Asalnya ke situ maknanya Dulu ada orang-orang Arab Mengambil makna ini Untuk menyatakan Keinginan pada anak Seorang Anak perempuan Dari seorang laki-laki Datang dia ke bapaknya Menyampaikan Dengan kalimat kiasan Bapak Calon bapak mertua Memang saya tidak layak Menghuni Sebagai menghuni rumah ini Anggota keluarga disini Yang seperti keadaan surga Firdaus Tapi kalau saya tidak diterima Seperti berada di neraka jahat Lampak Maka tolong terima segala kekurangan saya Dan maafkan segala celah-celahnya Saya sangat mengetahui Bahwa bapak itu selalu menerima Kekurangan orang lain Dan bisa melangkapi dalam kebaikan Masya Allah Jangan dicatap ya Cuma itu semuanya Terima kasih Terima kasih